Ya Ar-Rahman Ar-Rahimin Ir-Rahman Dan Kepintaran Sehingga Bijaksana Ketika Menghadapi Satu Permasalahan Kita Ambil Contoh Misalkan Nabi Allah Sulaiman Alihi Salah Dalam Sejarah Kita Menemukan Beberapa Tamsil Ektibar Dan Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Dari Kebijaksanaan Yang Diambil Oleh Nabi Allah Sulaiman Ketika Menghadapi Beberapa Persoalan Bahkan Sebelum Beliau Menjadi Nabi Dan Rasul Nabi Sulaiman Sudah Menjadi Sebuah Orang Yang Bijaksana Selalu Diberikan Keutaman Oleh Allah Sehingga Ada Orang Yang Banyak Meminta Petuah Dan Nasahat Dari Nabi Sulaiman Ada Beberapa Contoh Keteladanan Yang Bisa Kita Ambil Dari Cuplikan Kecil Nabi Sulaiman Ini Satu Beliau Mendapatkan Mujizat Itu Bisa Melihat Atau Bahkan Dia Bisa Mendengar Bahasa Dari Binatang Hewan Apapun Itu Nabi Sulaiman Bisa Memahami Bahasanya Sehingga Satu Hari Ketika Beliau Dengan Tentaranya Yang Gagah Perkasa Tentara Yang Gagah Berani Lewat Di Satu Lembah Namanya Lembah Semut Sampai Di Lembah Itu Tentaranya Ini Yang Begitu Gagah Perkasa Sedang Asik Mengenari Kuda Tiba-Tiba Nabi Sulaiman Di Stop Wahai Tentaraku Berhenti Hentikan Semua Kuda Kalian Kata Tentaraku Wahai Nabi Allah Sulaiman Ada Apa Kau Tiba-Tiba Memberhentikan Kami Ada Apa Kau Mungkin Enggak Lihat Di Depan Sana Itu Ada Kerajaan Semut Raja Semut Mereka Sedang Mengatur Anak Buahnya Utkulu Masakinakum Kata Mereka Wahai Para Semut Masuk Kalian Di Lubang Kalian Masing-Masing Karena Akan Datang Tentara Sulaiman Akan Datang Sulaiman Ketempat Ini Kalau Kamu Tidak Masuk Ke Lubang Masing-Masing Wahai Nabi Allah Sulaiman Mereka Enggak Tahu Bahwa Kamu Kena Injak Tempat Masuk Tentara Sulaiman Akan Lewat Ketempat Ini Kalau Kalian Enggak Masuk Ke Lubang Kalian Masing-Masing Pasti Kalian Akan Di Injak Tentara Sulaiman Wahum La Yeshurun Sedangkan Mereka Enggak Mengetahui Kena Injak Nabi Sulaiman Dari Kejuahan Tahu Subhanallah Ada Semut Sedang Kocar Kacir Mereka Sedang Memasuki Keluarganya Tentaranya Bahkan Mungkin Keluarganya Rakyatnya Untuk Masuk Ke Dalam Lubang-Lubang Masing-Masing Nabi Sulaiman Kemudian Tertunduk Yang Kedua Ketika Nabi Sulaiman Satu Hari Ada Dua Orang Ibu Ada Dua Orang Ibu Sedang Bekerja Di Sawah Masing-Masing Dua Orang Ibu Ini Membawa Bayinya Masing-Masing Membawa Bayi Masing-Masing Kemudian Ditinggal Ketika Ditinggal Sang Ibu Ini Kemudian Bekerja Di Ladangnya Masing-Masing Bekerja Mereka Bayinya Ditinggal Ketika Sang Ibu Ini Dua Orang Ibu Sedang Bekerja Tiba-Tiba Datang Sekol Serigal Yang Menerkam Salah Satu Di Antara Bayi Yang Ditinggal Itu Diterkam Salah Satu Bayi Ini Ketika Kemudian Selesai Bekerja Dua Orang Ibu Ini Kembali Ketempat Dimana Dia Meletakkan Bayinya Masing-Masing Kaget Luar Biasa Hanya Tinggal Satu Orang Bayi Akhirnya Dua Orang Ini Berebut Dua Orang Ini Berebut Masing-Masing Mengaku Bayi Ini Ini Punya Saya Ini Bayi Saya Bukan Ini Bayi Saya Bukan Ini Bayi Saya Saling Berebut Saling Berebut Dengan Bayi Yang Satu Itu Masing-Masing Mengaku Bahwa Itu Bayinya Sampai Bertengkar Keras Itu Sang Ibu Ini Dua Orang Ibu Ini Masing-Masing Mengaku Bahwa Itu Bayinya Nah Tidak Ada Yang Mengalah Akhirnya Dilaporkanlah Kepada Nabi Sulaiman Datang Nabi Sulaiman Ada Apa Ini Ibu-Ibu Wai Nabi Sulaiman Kami Sudah Bekerja Iya Lalu Kami Letakkan Bayi Kami Masing-Masing Ada Berapa Ada Dua Bayi Kami Masing-Masing Iya Lalu Ketika Kami Bekerja Kami Balik Lagi Ini Bayi Tinggal Satu Satunya Mungkin Dimakan Serigala Ini Bayi Saya Kata Ibu Yang Satu Bukan Itu Bayi Saya Bukan Itu Bayi Saya Mana Bisa Ini Bayi Saya Tidak Ini Bayi Saya Masing-Masing Enggak Mau Ngalah Itu Bertengkar Keras Ini Nabi Sulaiman Sudah 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 Kalau Begini Enggak Ada Ujungnya Dan Kayak Gini Dan Kayak Gini Aja Daripada Kalian Berebut Ini Bayi Enaknya Saya Belah Jadi Dua Saja Saya Belah Jadi Dua Masing-Masing Kalian Ambil Satu Belah Masing-Masing Satu Potongan Masing-Masing Kata Ibu Yang Satunya Wah Kalau Begitu Saya Setuju Sulaiman Iya Itu Adil Itu Satu Keputusan Yang Sangat Adil Belah Saja Dua Kata Ibu Yang Satu Sambil Nangis Jangan Sulaiman Aku Enggak Tega Kalau Bayi Ini Harus Dibelah Jadi Dua Berikanlah Bayi Itu Kepada Saya Aku Enggak Tega Aku Enggak Sampai Hati Melihat Bayi Ini Dibelah Dua Bayangkan Yang Satu Girang Yang Satu Nangis Kan Bisa Ditabak Sang Ibunya Yang Mana Akhir Nabi Sulaiman Ambil Satu Keputusan Bu Ambillah Bayi Ini Karena Emang Ini Bayi Ibu Hanya Bayi Itu Diberikan Kepada Ibu Yang Menangis Tadi Nabi Sulaiman Sudah Menebak Bahwa Ini Ibu Aslinya Karena Dia Menangis Dia Enggak Tegang Lihat Anaknya Dibelah Sementara Ibu Yang Girang Ini Dia Ngerasa Dia Bukan Anaknya Dia Ingin Anak Itu Dibelah Supaya Mati Seperti Anak Yang Direkam Oleh Serigala Tadi Ini Kebijaksanaan Yang Diberikan Nabi Sulaiman Yang Ketiga Ketika Nabi Sulaiman Mengadakan Satu Jihad Visabililah Perang Membela Agama Dimana Seluruh Tentaranya Nyumbang Bukan Hanya Manusia Bahkan Hewan pun Ikut Partisipasi Ikut Nyumbang Memberikan Kontribusi Untuk Perjuangan Nabi Sulaiman Sulaiman Akhirnya Datanglah Gajah Datang Gajah Nyumbang Kerbau Ada Kerbau Kerbau Nyumbang Kambing Datang Kambing Kambing Nyumbang Ayam Datang Ayam Ayam Nyumbang Burung Datang Burung Burung Nyumbang Belalang Datang Belalang Belalang Nyumbang Semut Nah ini Gajah Karena dia Merasa Nyumbang Kerbau Dia tertawa Melihat Belalang Nyumbang Semut Dihina Belalang Kayak Belalang Kau Nyumbang Semut Buat Apa Kita Mau Berperang Membela Agama Lihat Saya Nyumbang Kerbau Saya Gede Pantas Sumbang Kamu Nyumbang Apa Semut Buat Apa Kata Belalang Nabi Suleiman Tersenyum Kemudian Beliau Berkata Bahwa Hadiah Itu Memang Harus Disesuaikan Dengan Kemampuannya Kalau Kalau Kamu Gajah Nyumbang Kerbau Itu Pantas Kau Besar Sumbangannya Pun Besar Ada Pun Belalang Nyumbang Semut Pantas Belalang Kecil Semutnya Pun Kecil Yang Enggak Pantas Itu Kalau Ada Gajah Nyumbang Semut Ada Kerbau Nyumbang Gajah Gajah Nyumbang Semut Atau Belalang Nyumbang Kerbau Itu Kurang Pantas Gajah Besar Sumbangnya Pun Besar Itu Wajar Belalang Kecil Sumbangnya Buka Kecil Itu Juga Wajar Jadi Sumbangan Itu Disesuaikan Dengan Kemampuannya Ini Satu Di antara Kebijaksanaan Yang Diberikan Allah Kebara Nabi Sulaiman Alayhi Salam Fatonah Cerdas Punya Satu Kecerdasan Yang Mungkin Diluar Dari Kemampuan Manusia Pada Umumnya Adalah Kesubrikan Kecil Nabi Sulaiman Itu kan Nabi yang Sangat Kaya Raya Istananya Besar Istananya Besar Rajanya Pun Memiliki Beberapa Dayang Dayang Yang Begitu Banyak Miliki Tentara Yang Begitu Hebat Nabi Sulaiman Merasa Bahwa Dia Sangat Kaya Raya Satu Hari Beliau Izin Kepada Allah Wahai Allah Izinkan Satu Hari Ini Saja Saya Ingin Memberi Rizki Kepada Semua Makhluk Makhluk Hari Ini Semua Makhluk Di permukaan Bumi Saya Yang Akan Menanggung Rizkinya Ini Ujinya Nabi Sulaiman Dia Merasa Kaya Dia Merasa Hebat Mampu Dia Ingin Memberi Rizki Semua Mahluk Makhluk Kata Allah Silahkan Sulaiman Kalau Engkau Mampu Akhirnya Nabi Sulaiman Mengumpulkan Itu Tentaranya Menyiapkan Persiapan Yang Matang Karena Yang Mau Diberi Juga Makhluk Allah Yang Sangat Banyak Luar Biasa Jadi Seluruh Bahan Makhlan Dikumpulkan Di Lapangan Yang Sangat Luas Ketika Semua Sudah Siap Sudah Siap Semuanya Persiapan Wahai Sulaiman Kata Allah Sudah Siap Belum Siap Wahai Allah Hari Ini Saya Akan Memberikan Rizki Seluruh Makhluk Baik Yang Di Lautan Maupun Yang Daratan Maupun Yang Di Udara Baik Kata Allah Kalau Begitu Saya Mulai Dari Makhluk Yang Paling Bawah Ikan Ikan Dipanggil Allah Wahai Ikan Yang Di Laut Naik Kau Ke Darat Hari Ini Rizkimu Akan Ditanggung Oleh Sulaiman Ikan Satu Lauter Naik Semua Dan Begitu Naik Semua Makanan Persiapan Yang Di Lapangan Luas Habis Dimakan Oleh Ikan Selaut Habis Dimakan Oleh Ikan Ikan Itu Tanpa Sisa Nabi Suleman Sujud Beristighfar Kepadalah Ya Allah Maha Engkau Ya Allah Maha Kaya Saya Merasa Kaya Tapi Jangankan Memberi Makan Makhluk Seluruh Alam Ini Satu Ikan Pun Dua Ikan Pun Bahkan Semua Ikan Yang Di Laut Tidak Bisa Saya Kasih Makan Semuanya Mereka Kekurangan Apalagi Masih Ada Hewan Yang Di Daratan Masih Ada Hewan Yang Di Udara Mereka Kek Kebahagian Kata Allah Makanya Sulaiman Akulah Yang Maha Kaya Akulah